musik 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 kita hari ini mau ini guys mau remounting platiserium ya ini kebetulan gue punya udah hampir setahun lebih ya udah hampir setahun lebih ternyata pertumbuhannya stagnan gitu-gitu aja nggak ada perkembangan nah kemarin sempet diskusi sama temen-temen yang pelihara platiserium katanya ini harus di remounting katanya gitu aduh dan ini ternyata salah guys aduh malu banget jelek banget ini nggak perform banget ini jadi ini ternyata salah seriusan dah ini ini seharusnya nggak boleh ada jarak kayak gini nih ya ini harus ada diisi media isi media nih dalamnya bisa pakai lumut atau akar kadaka ininya oke cuman katanya emang kurang disini aja nih jangan sampai ada karena kan fungsinya ini kan dia supaya akarnya masuk ke dalam sini kan nanti kan karena kondisinya kayak gini jadi harus ada perantaranya perantaranya bisa pakai lumut tuh dan ini sih ini harusnya nggak pakai gini ya nggak pakai apa namanya benang benang ini nih yang putih ini terlalu kelihatan jadi kalau bisa diusahakan pakai benang yang hitam nah kebetulan udah gue siapin benang hitamnya nah ini juga ada beberapa nah ini contohnya yang ini waktu beli emang udah kayak gini guys waktu beli emang udah kayak gini nih ini one day jadi memang harus di seperti ini kan ya ada media tambahan lumutnya disini jadi dia akarnya masuk ke dalam sini kalau kayak gini kan nggak ya kayak gini kan nggak kejauhan ada space nya terlalu jauh ya jadi kita pakaikan nanti lumut supaya akarnya itu bisa masuk ke dalam media dan perkembangannya bisa lebih baik lah ketimbang kayak gini oke kita langsung aja kita remounting ini rencana sih semuanya mau kita remountnya cuma buat sampel apa namanya buat sampel kita pakai ini buat sampel kita pakai ini aja ya oke nah ini disini udah udah gue siapin nih ini udah gue siapin ada apa namanya ini sebenernya drainers ini ya rumput sintetis terus juga benang itu gimana benang ya oh ya toh benang ini benang hitam ini beli paling seribuan apa dua ribu gitu kalau di tukang untuk kopi sama lumut ini gue pakai akar kadaka ya akar kadaka kalian boleh pakai lumut lokal kalian bisa pakai lumut spagnumus juga nggak apa-apa oke kalau beristik sorry ya karena lagi lagi ada apa namanya bikin lagi ada yang bangun oke ini kita lepas dulu nah ini dia ini taruh dulu sini kita singkirkan dulu ini caranya gini ya ini kalau kayak gini sih sebenernya kalian boleh boleh pakai ini boleh pakai ini sampai jumpa di video sampai jumpa di video terima kasih 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 kita lihat di sini kita kunci lagi biar gaka apa namanya biar dati serumnya nggak ngedublek ya Apa tuh bahasanya dibuat terima kasih Tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, ini hasil akhirnya ya. Tuh, aduh lebih gagah ya, lebih cakep ya. Tuh, ini tadi kita lihatin video sesudah dan sebelumnya ya. Sampai kalian bisa lihat perbandingannya apa kita lihat. Langsung aja nih. Tuh, itu lebih oke kan. Lebih ini, lebih apa namanya, lebih enak dilihat. Tuh. Cakep ya. Oke, gitu aja sih. Kita remounting patisirium kali ini. Ini mungkin nanti yang lainnya baru gue remounting. Karena ini udah gak perform banget ya. Donald lemes gini. Hampir udah ditambah cuacanya. Ditambah cuacanya panas. Terus, apa namanya. Gak ada media. Maksudnya akarnya gak nyampe atau gak nancep ke media ya. Ke akar itu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, semoga bermanfaat ya.